Segi dan juga meliputi 51,40, pokoknya 51,5 persen daratan ya, dimana di bawah 50 persennya pastinya air. Sehingga cukup berimbang ya antara perairan dan juga daratan yang berada di E-Rangel dan pastinya kita tidak akan haus kalau ada di E-Rangel karena airnya banyak. Airnya banyak ya, dari mana? Dari river ya. Dari river, betul. Karena kalau kita lihat ini dia, tepat di depan matamu para pemain-pemain sedang menuju ke arah drop zone masing-masing. Oh kirain tepat di depan matamu, flight path-nya mengarungi river. Itu kalau bonafide, biasanya ada di Rozo, di sebelah river. Betul dong, kan Rozo kan atasnya ada river. Yang tadi waktu match ladies, kalau teman-teman ketinggalan tadi ada match ladies, yang mana itu berada di perairan Rozo atau di sungai-sungai Rozo? Di sungai Rozo ya, di kali Rozo ya, di river Rozo ya. Dan di mana circle-circle akhir itu masih nampaknya di awal-awal pertandingan seperti ini, sudah terjadi pertemuan antara salah satu player dari bumi yaitu Ikyar dengan SGRB. Di mana Smith telah mendapatkan satu elimination point yang pertama. Sangat jahat sekali bisa dikatakan tadi Smith ke arah Ikyar, tapi menguntungkan timnya karena sudah mendapatkan satu kill tanpa perlawanan. Ikyar hanya berlari-lari saja dan Smith pemain terbaru yang didatangkan oleh SG untuk membawa tim ini. Setidaknya untuk tidak berakhir di peringkat paling bawah lagi seperti di season kemarin. Tapi kalau kita lihat, Power Punk baru turun. Sudah ditunggu oleh Anthem yang mana sudah melakukan looting terlebih dahulu. Iya, ini benar-benar ya. Pertemuan demi pertemuan terjadi terus-menerus, terjadi bertubi-tubi di awal-awal game seperti ini. Dan nampaknya Power Punk tadi harusnya sudah mendengar satu vehicle yang dikendarai oleh dua player dari Eagle 365. Dengan begitu, lihat Power Punk juga sudah mulai siap-siap ya untuk menghadapi gempuran yang akan dibangun oleh tim Eagle 365. Sementara itu, rekan-rekan yang lainnya masih berada di belakang dari Power Punk sendiri. Ya, masih cukup jauh jarak antara Power Punk dan juga pemain Onyx yang lain ini dari landak yang tidak punya teman. Karena dia sendirian di area ini, tidak ada yang menemani-nya juga. Dan kalau kita lihat, ternyata yang menemani adalah tim lain. Tapi ini tinggal menunggu kalau sampai pemain-pemain Eagle yang lain datang menjadi bala bantuan untuk Anthem, Power Punk akan terjepit posisinya dan ternyata bergerak Kadona. Lagi-lagi, tadi sih sempat ini ya, sempat ke RT sebelah untuk ngeluting, terus balik lagi sekarang. Dan ini dia, Anthem nampaknya. Bangla langsung mencari, sudah mendengar, ih kelihatan tadi lewat di belakang. Atau di balik broken wall, ini dia 2 dan 1 setup yang akan dibangun oleh tim Eagle 365 mencari Power Punk. Dan dasit Power Punk pun harus tereliminasi di menit-menit awal kita seperti ini. Dan dengan begitu, tim Eagle 365 juga tadi sudah melihat pergerakan dari rekan-rekan Onyx yang lainnya. Nick yang sempat membantu Power Punk nampaknya melakukan backup dari arah Bukit juga gagal untuk men-take down satu pemain dari Eagle 365. Dan Nick pun dipukul mundur oleh Eagle 365. Dan kita berpindah ke arah NFT, tim yang baru saja mendapatkan winner-winner chicken dinner. Dan kita berpindah kembali kali ini ke arah Kato dari Lifecap yang gagal untuk mendapatkan WWCD tadi. Hampir saja bisa mendapatkan WWCD saat momentumnya sebenarnya sudah didapatkan oleh Lifecap meratakan Bigiatron tadi. Ngomong-ngomong momentum, nampaknya ini adalah momentum untuk tim Onyx untuk bisa mengambil atau membalaskan satu elimination atas rekannya. Tapi Anthem hanya, hanya saja dia sekarat tapi masih belum bisa di-knockdown kali ini ya. Masih terselamatkan Anthem berada di dalam sebuah rumah juga ya. Harusnya dia masih bisa healing terlebih dahulu dan rekan-rekan yang lainnya dari tim Eagle 365 juga bisa datang untuk backup. Ya itu kalau Anthem mempunyai healingan tapi sejauh ini tidak ada penambahan HP dari seorang Anthem. Saya curiga bahwa dia belum mendapatkan bandage atau belum mendapatkan sebuah healingan di sana. Sejauh ini Anthem sudah bergerak dari kiri ke kanan, mundur ke belakang kembali. Tidak bertambah HP-nya atau bertambah sedikit berarti dia cuma nge-boosting aja ini. Iya atau paling tadi ini ya beberapa bandage doang ya. Tapi kayaknya emang boostingan sih soalnya tiknya itu jalannya berprogress gitu. Tiba-tiba jeder-jeder gitu. Agak lambat ya. Agak lambat gitu berprogress. Tapi Nick juga kali ini masih melakukan proning. Hanya menunggu, hanya melihat saja memantau dari kejauhan. Tidak ada open fire yang dilakukan. Begitu juga dengan yang dilakukan Eagle 365. Sempat mendapatkan momentum sebenarnya Eagle 365 di Miramar tadi. Namun mereka juga gagal untuk menyelesaikannya menjadi winner-winner chicken dinner. Bergerak ternyata dua pemain dari Eagle 365. Mungkin ini untuk membuat distract dari tim Onyx ya. Iya. Gue kira tadi Raffi mau ini loh, mau spray pakai UZ-nya tadi sejauh itu. Siapa tahu kan. Ya agak, dia walaupun MVP season 2 tapi ya agak segitunya ya. Agak sulit memang. Tapi nampaknya Sansko dan juga teman-teman sekalian. Di sini kita di daerah-daerah mansion. Nampaknya ya sudah terjadi pertemuan juga. Di mana ada dua tim yang melakukan rotasi antara tim Takae dan juga Voin. Nampaknya ya satu persatu atau trading knock juga sudah terjadi antara kedua tim ini. Daps 2K kembali dengan M4-nya. RDS tadi digunakan tapi harvest dari Voin juga akan membantu rekan-rekan Voin yang berada di kempos. Ada keras yang sudah berada di sana diputerin terlebih dahulu oleh seorang Daps 2K dengan baginya. Tapi keras akan bergerak. Melakukan healing dulu terlebih mungkin tapi tidak akan keluar. Saat keras keluar tapi melakukan terlebih dahulu ke arah satu pemain yang datang lagi bala bantuan. Untuk Takae, Daps pun mundur karena harus segera melakukan reload. Harvest datang kali ini menjadi bala bantuan untuk seorang Daps 2 lawan 2 posisinya. Iya, dimana tim Voin berada di dalam atau di seberang dari tim Takae kali ini ya. Benar-benar dihujani Granat kali ini. Hades pun juga langsung aja meletakkan Granat. Nah bisa terlihir dari tim Voin bisa untuk menghindari Granat tersebut. Bahkan dia pun yang sekarang harus ter-knockdown. Dua versus satu tapi mereka nggak bisa bertahan cukup lama. Tim Takae pun ter-elimina di paling bawah yaitu 16. Takae, sayang sekali mereka harus puas dengan dua kill yang mereka kumpulkan. Tidak bisa bertambah lagi. Undi-pundi poin di match kali ini karena mereka sudah berada di lobby semuanya. Dan kita berpindah ke arah tim yang sedang bergerak dari jembatan kanan. Yaitu NFT yang memang tadi melakukan looting di arah Novo Repnoye. Mereka akan menuju ke titik yang lainnya lagi. Tapi kalau kita lihat kali ini sejauh mata memandang tidak ada lawan yang dekat dengan pemain-pemain dari NFT. Sanskuy, ada ya sesuatu yang gue notice. Apa tuh? Akhirnya poin bisa mendapatkan poin loh. Soalnya kan tadi di awal-awal pertandingan kita sudah sempat ini ya kasih pengumuman. Kalau misalnya ada tiga tim yang mendapatkan minus poin gitu kan. Yaitu ada Voin, Boom dan juga Dewa United. Dan sepanjang dua game sudah kita lalui yaitu Erenggo dan juga Miramar tadi ya. Poin cuma baru nutup poin mereka doang, Kak Nol gitu. Dan akhirnya sekarang at least mereka bisa mendapatkan empat poin dari eliminasi. Wow sangat banyak bisa dikatakan untuk menit ke delapan. Baru delapan menit tapi sudah mengumpulkan empat elimination poin. Sehingga saat ini berarti lebih banyak dari dua match yang mereka kumpulkan ya. Iya. Nah mereka hanya butuh satu match di match kali ini dari dua match yang sudah mereka kumpulkan tadi. Tapi ini dia pergerakan juga sedang dibangun oleh pemain-pemain Genesis Dogma menuju ke arah Gregopal Apart. Oke kita akan lihat aja ya. Tapi kayaknya mereka ini juga ya cuman mau ngelewatin karena nampaknya juga aman aja. Giorgio Paul Apart juga dan ini tim RRQ juga sudah mulai pindah ya. Pindah haluan juga ke kompon-kompon selanjutnya. Dan ini adalah salah satu tim yang gue setuju banget apa yang sempat lu sampaikan tadi di awal-awal pertandingan kita Sanskui. Kalau tim RRQ ini tuh benar-benar berbeda banget loh. Gue ngeliat mereka tuh bersinar banget di season ini. At least ya, at least di minggu pertama ini. Iya. Permainan mereka tadi di Miramar. Wah gue sampe benar-benar speechless melihat permainan mereka. Betul, sangat berbeda sekali saling backup. Cepat backup yang dibangun oleh pemain-pemain RRQ. Tinggal PR-nya adalah apakah permainan gemilang seperti ini bisa bertahan sampai akhir season nanti. Karena PMPL adalah sebuah turnamen yang cukup unik. Biasanya ada tim yang ngegas di awal tapi kehabisan bensin di minggu-minggu kedua atau menuju minggu yang ketiga. Bahkan di Grand Final. Saat di regular season bagus Grand Final bisa-bisa tiba-tiba menurun banget. Seperti yang kita lihat juga di season yang ketiga sempat ada tim yang seperti itu. Dan kita harapkan semoga tim-tim yang memang sudah mendapatkan momentumnya di season yang keempat kali ini bisa menjaga momentum tersebut. Dan tim yang belum mendapatkan momentum bisa akhirnya mendapatkan momentumnya untuk menjegal tim-tim lain juga. Makanya kalau kehabisan bensin jangan lupa looting bensin. Bagus memang. Itu kerjaan Sasko ya kalau lagi mabar ya. Dan kita langsung aja fokus ke dalam in-game lagi. Karena sudah terlihat banyak banget rotasi yang dibangun juga oleh para tim-tim ini. Boom Esports juga tadi sempat ngedengerin ya. Ada pergerakan dari tim-tim lawanya. Tapi untuk saat ini mereka masih aman saja. Kalau misalnya mereka maju sedikit lagi mereka bakalan ketemu sama SGRB. And that's it nampaknya Ken juga sudah mulai notice keberadaan dari SGRB tadi ya. Kayaknya kelihatan sedikit pergerakan di seberang sana. Ya dan hal tersebut langsung membuat pemain-pemain boom memilih untuk berganti halauan dari sisi lain. Nihil juga tim Genesis Dogma yang terus akan coba mengambah pundi-pundi poin mereka. Karena sejauh ini Genesis Dogma ini berbeda banget sama Genesis Dogma season yang ketiga. Kalau RRQ perbedaannya menuju ke hal yang positif. Genesis Dogma cenderung menurun permainan mereka tidak seperti di season yang ketiga. Sebenarnya sih dari kemarin banyak yang ngomong. Apakah Gede ini hanya tim yang one season wonder gitu kan. Yang bersinar di satu season doang gitu. Nanti season-season selanjutnya bakalan kehilangan momentumnya gitu kan. Tapi nampaknya hal tersebut kita akan lihat hasilnya di akhir season nanti gitu kan. Dan kita baru bisa untuk menilai nanti. Karena ya lagi-lagi ini baru minggu pertama. Ini baru super weekend hari pertama juga. Masih belum terlalu banyak data yang bisa kita olah menjadi fakta nantinya. Ya dan data-data tersebut juga bisa kalian dapatkan di pmplcea.com. Karena memang kita juga mendapatkan datanya di sana. Banyak sekali yang bisa kita ambil. Karena memang statistik player-nya juga sangat-sangat detail loh Kak Dona. Betul sekali. Jadi langsung aja kalian visit ke pmplcea.com. Sementara itu kalau misalnya kita lihat ya di daerah rumah banjir. Sudah ada dua tim yang menduduki di sana. Dewa United dan juga Eagle 365. Ini area paling gue benci kalau misalnya harus keluar sih. Ya karena memang sangat tricky sekali. Kalau kita sampai terpleset kita jatuh ke bawah. Bergeraknya itu tertahan oleh air. Jadi gampang untuk di-take down musuh-musuh kita juga. Dan ini dia yang berada di arah rumah banjir tersebut. Eagle 365 yang tadi Kak Dona katakan juga tidak bisa melakukan banyak pergerakan. Dia hanya bisa melakukan tpp saja. Jadi mobility-nya itu kayak terkurang gitu. Mengurang gitu. Terbatas. Terbatas betul sekali. Jadi kita akan lihat nanti bakalan pecah enggak fight di antara mereka semuanya ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari medium map sudah ada satu pergerakan yang dibangun oleh Jeksi juga ya. Menuju ke pulau tengah. Pulau kecil dan terpencil situ. Nampaknya tadi sempat nge-scout ke arah ruins juga. Tapi dia kayaknya akan balik arah. Ya dan circle kali ini ternyata menuju ke arah river yang berada di area Rozox. Dari awal sudah kita bahas ternyata menuju ke arah river. River, river, river. Ya itu dia. Berada di arah sana kita akan lihat siapakah tim yang mengambil area sungainya. Karena mungkin beberapa tim punya pikiran seperti tim ladies tadi. Langsung memasukkan kendaraannya menuju ke arah sungai. Sehingga bisa melakukan healing dan juga menembak dari bawah air. Ya sementara itu nampaknya juga sudah ada pertemuan antara Vohin dan juga Genesis Dogma Gets. Dimana debut ini gue kayaknya agak dejavu banget sama match ladies tadi ya. Dimana tadi ada Pinky. Gue ingat kan Pinky duduk di situ atau nge-prone di situ terus-terusan. Sampai berapa menit gitu. Sampai akhirnya dia harus pergi. Tapi nampaknya di daerah kanan-kanan Rozox kita sudah terlihat atau melihat. Adanya beberapa tim yang berada berdekatan. Dan mereka pun juga sudah mulai open fire. Seperti halnya Aura dan juga Onyx kali ini Aura benar-benar to the point banget menusuk. Pertahanannya sudah dibiliki oleh Onyx kali ini. Kessie menghadapi para mantan-mantan rekanya. Tapi Kessie pun kali ini gak bisa bertahan dengan cukup lama. Karena tim Onyx harus direliminasi di posisi 15. Dan sangat-sangat menarik karena yang memulakan Kessie adalah Cisun. Seakan ingin mengatakan bahwa memang tempat Kessie adalah diganti oleh dirinya. Plot twist banget. Ini cerita menarik banget ya yang terjadi di game ini season 4 kita kali ini. Tapi tim Aura pun juga harus waspada. Karena lihat di belakang sana sudah ada Jersey yang memantau keberadaan mereka. Pun begitu juga dengan tim Bonafide. Bot sekali ini apalah arti sebuah nama. Karena M-nya tidak bot sama sekali. Dia bisa mendapatkan satu knock ke arah pemain-pemain Aura. Hanya dengan tapping-tapping DP yang memang sangat bisa dikontrol. Kalau kita melakukan dengan tapping seperti ini dan sakit sekali. Oh oh season pun juga tadi terlihat ya pergerakannya. Masih di tapping-tapping tapi masih belum bisa untuk memberikan damage yang cukup signifikan juga ke arah tim Aura. Sekarang mereka masih aman. Smoke juga sudah mulai ditebalkan ya. Nampaknya di daerah-daerah tim Aura sendiri. Sementara itu seorang bombs terkena damage dari seberang sana. Dan nampaknya itu datang dari tim Lifescape yang sekarang. Lihat mereka bakalan langsung aja menusuk pertahanan yang sudah dibuat oleh tim Genesis Dog Magistorms. Seorang diri. Sementara rekan-rekan yang lainnya akan langsung melakukan backup datang juga beriringan. Granat pun juga langsung saja dilontarkan oleh Daybot. Guna untuk menahan pergerakan dari tim Lifescape yang dimana sekarang mereka hanya dipisahkan oleh tembok saja. Tapi ada sebuah granat yang menumbangkan seorang Daybot itu adalah granat dari rekannya. Granat dari Nichil. Membuat Daybot tersungkur ke arah tanah dan membuat momentum untuk Lifescape. Bisa melakukan spray juga ke arah seorang Nichil yang bisa untuk ngacir dengan bagi yang cukup cepat tadi. Dan ini menjadi malapetaka untuk Genesis Dog Magistorms. Karena satu pemainnya langsung dipulangkan yaitu bots tadi. Dan sementara itu bots yang lainnya juga sudah mulai terpantau pergerakannya dengan tim Aura kali ini. Tim Bonafide pun juga akan mencari. Sementara itu tim Aura juga sudah melihat pergerakan yang dibangun oleh tim SGRB juga di sebelah kanan mereka. Dan dengan begini tim Aura harus split fokus banget dan mereka nggak boleh blunder sama sekali. Karena mereka hanya menempati satu tempat yang sebenarnya itu cukup sempit. Ya ini area yang sangat sulit nabatnya dikuasai oleh Aura. Tapi area ini juga memiliki keuntungan. Karena mereka bisa sangat fokus untuk melakukan tembakan ke banyak arah. Ini adalah tempat yang cukup tinggi. Sangat free menuju ke arah Dewa United dan juga free tadi menuju ke arah pemain dari Boom. Karena Fokker tertangkap oleh satu pemain dari tim Aura kalau kita lihat tadi. Tapi harusnya masih bisa di-revive juga. Ya sementara itu di sisi antara Rozzog dan juga Yasnaya terdapat tim Bigatron Red Alien di Openfield. Yang sudah melihat pergerakan dari tim Alter Ego. Sementara itu di belakangnya terdapat tim Ararchy juga. Sementara itu lihat posisi dari tim Bigatron Red Alien Sans Goi. Mereka split empat. Nggak terlalu jauh tapi ya. Dan mereka pun pastinya mau menjaga backline mereka juga. Mau menjaga seluruh arah mata angin mereka juga pastinya. Ya permainan yang cukup kompak kali ini ditunjukkan oleh pemain-pemain Bigatron. Sangat padat dari segi setup mereka. Sulit untuk ditembus. Pastinya mereka sangat tajam untuk melakukan tembakan ke arah lawan-lawannya. Terbukti satu pemain dari AE menjadi korban kali ini akan segera di-secure kill point-nya atau elimination point-nya oleh seorang Liquid. Yap dan mereka akan reset terlebih dahulu ya. Karena Yuhai disana juga keadanya darahnya atau HP-nya masih merah. Sementara itu Aura masih lagi dan lagi. Benar-benar menjaga posisi mereka dengan baik. Hands the public pun juga kali ini menerima damage yang cukup on point dari arah Cisun. Dan masih dalam keadaan knockdown dan nampaknya agak sulit untuk dilakukan usaha revive oleh rekan-rekan yang lainnya. Sementara itu No Mercy akan langsung saja melemparkan granat ke arah seberang sana. Guna untuk meluluh lantahkan pertahanan yang dimiliki oleh Eagle 365. Ini adalah rumah jamur yang benar-benar membuat Aura memberikan damage sangat banyak ke arah. Semua lawan-lawan yang terspot oleh mereka. Dewa United bisa lepas dari kejaran atau dari cengkraman Aura. Tapi mereka juga harus berhati-hati pemain Dewa United karena ternyata ada fight juga di arah atas. Itu harusnya arah dari Dewa United-nya. Harusnya ya kita bisa lihat. Nah sementara itu ngomong-ngomong Dewa United mereka satu persatu juga ditumbangkan oleh tim SG. Jersey menjadi frontliner di balik batu. Juga sudah melontarkan granatnya yang masih belum on point kali ini ke arah Kraizan. Sementara itu bukan ke arah lawannya pastinya ya. Sementara itu Kraizan maksud gue disini juga akan menahan di balik batu. Dan untuk itu dia juga akan langsung saja melemparkan granat-granat untuk bisa membatasi pergerakan lawannya. Ya inilah yang saya katakan tadi keluar dari naga masuk ke arah pertahanan elang. Dewa United cukup kelimpungan disana cukup kesulitan. Tapi Toms juga akan memantau ketahuan posisinya. Langsung kabur dengan sebuah bagi ngacir kembali seorang Toms. Jersey menjadi pemain terdepan. Ada Smith yang juga membackup dari belakang pinky. Berada di dalam kompaun mereka harus bergerak sedikit karena tadi. Kalau kita lihat yang masuk ke dalam circle selanjutnya. Circle yang kelima hanyalah victim. Oke mereka masih amannya untuk saat ini. Ini akan terjadi perpecahan banget Dewa United di gol 365 Aura SG. Sementara itu lihat No Mercy akan langsung saja mau menuju ke arah SGRB nampaknya ya. Sedikit demi sedikit No Mercy akan membuka jalan dan juga mengamati keadaan di depan tim Aura sendiri. Sementara itu Kraizan sedikit demi sedikit menjadi sneaky-se sneaky assassin tapi Kraizan. Tidak luput dari pandangan seorang Jersey yang somehow bisa melihat tapi Jersey pun juga langsung saja ditumbangkan. Karena sudah ada backup yang dilakukan oleh rekan-rekan dari tim Dewa United sendiri. Sementara itu tim Eagle 365 juga akan langsung saja melakukan backupnya. Dan kembali kali ini Bigetron bisa mendapatkan pemain dari tim Victim. Karena tadi saya katakan Victim menjadi satu-satunya tim yang berada dalam circle. Ternyata Bigetron datang menuju ke arah pertahanan Victim. Dan bisa didapatkan pemain-pemain Victim walaupun memang masih tersisa satu yang masih bisa nembak. Satu sedang kenok akan segera di-revive mungkin. Dari area ini masih terus berlanjut fight belum selesai. Uni harus segera melakukan healing juga karena sakit banget Blue Zone-nya. Dia harus bergerak. Memang Blue Zone sangat dekat dengan dirinya. Tapi itu adalah perjalanan yang sangat berbahaya. Skylight Gaming, elang ini sudah memantau Dewa yang akan turun. Elang SG ya bukan Eagle tadi ya gue salah sebut. Karena ya lagi-lagi mirip-mirip ya ibu logo-logonya. Oke kita akan langsung fokus saja karena Eagle 365 masih berada di pinggir zona sana. Kita lihat ada Anthem yang sekarang seorang diri. Di balik batu dan di pinggir zona banget. Ingin menunggu momentum dia bisa masuk ke zona dengan cukup aman. Ya duel naga juga kembali terjadi antara Aura dan juga RRQ. Sudah sangat dekat nampaknya kali ini. Pemain-pemain RRQ Asa dengan patchy level 3-nya. Sudah bersiap akan melemparkan sebuah granat mungkin ke arah depan. Tapi justru memberikan sebuah spray menuju ke arah Jayden. Karena terlihat di sana ada yang sedang melakukan proning. Ternyata ada dejecti. Terspot baginya. Jamsu juga dilakukan. Kira-kira tapi meledak. Sebuah granat tak dari siapa. Tapi kembali pemain-pemain Aura kalian membalaskan. Jayden menjadi hero untuk Aura sementara waktu. Tersisa satu pemain saja Asa. Dari sebelah kiri. RRQ dipukul mundur kali ini keadaannya. Oh my God. Asa pun kayaknya harus ngacir terlebih dahulu ya. Karena HP dia juga sudah mulai low. Dan dia akan kepress oleh blue zone. Kalau misalnya dia nggak ngacir ke dalam. Sedikit demi sedikit. Dan Asa pun. Lihat mukanya tenang banget Sanskoy. Di webcam. Kalau misalnya kita lihat ya. Dia ingin mau melemparkan granatnya. Yang somehow connect ke arah Jayden kali ini. Dia pun tahu. Sudah ada satu player dari tim Aura yang ternok. Dan ini membuka momentum Asa. Untuk bisa melakukan combat. Close combat antara Asa melawan Cisun kali ini. Aura dan juga RRQ. Sementara itu Asa harus waspada banget. Karena dari sisi yang lainnya juga sudah ada damage. Atau sudah ada tembakan mengunyuju ke arah Asa sendiri. Dan menggunakan uzi-nya. Ini bener-bener bakalan dicari aja. Dan langsung aja mau men-secure. Eliminasi ke arah Aura. Oh my God Asa. Asa berhasil mendapatkan dua pemain dari Aura. Clutch kembali didapatkan oleh seorang Asa. Buah yang nyari kutu. Kalau bisa dua kenapa harus satu. Selesai dengan seorang Jayden. Akhirnya menyelesaikan semuanya dengan Cisun yang dipulangkan. Tapi Luxie tenggelam di sana. Nampaknya kehabisan nafas. Saat ingin menyeberangi sebuah river. Tapi Renal Redani belakang tidak sadar. Ada yang datang. Ya itu Asa. Tapi Asa juga tersungkur ke arah Tanah atau dipulangkan. Karena ada backup yang sempat dari seorang Super Una. Wah itu tadi Renal Redani terlalu fokus ya. Karena Zuxi yang dimana sekarang. Somehow dia atau Zuxi bisa mendapatkan seorang star. Dan nampaknya langsung aja di end. Dan bisa menambahkan satu elimination point ke arah tim Bigetron Red Alien. Dan Zuxi pun lihat. Dengan HP yang sungguh tipis. Bisa mendapatkan satu nob ke arah. Satu player dari tim NFT. Dan somehow Zuxi dengan tenangnya. Dia bisa sedikit demi sedikit ngeprone maju ke arah zona. Masih dengan HP yang sungguh tipis. Dan masih dengan lemparan-leparan granat ke arah tim NFT. Dan Svavl pun juga didapatkan oleh Zuxi. Oh my God. Zuxi akhirnya pun juga langsung di eliminasi. Bigetron Red Alien harus pulang di posisi ke delapan. Tapi lihat apa yang diberikan Zuxi. Sangat berdampak untuk lawan-lawan mereka. Hanya satu pemain membuat sangat berkocar kacir sekali. Pertahanan dari NFT. Pertahanan dari tim-tim lain juga. Dan akhirnya Zuxi pun dipulangkan. Dengan dua elimination point yang dikumpulkan oleh Bigetron. Tapi kalau kita lihat PPU yang juga bermain kali ini untuk NFT. Melakukan tapping-tapping. Dia juga harus segera melakukan healing. Karena damage masuk ke arah dirinya sangat dalam sekali Super Una. Mendapatkan seorang Smith. Kali ini akan bergerak lagi. Pemain-pemain dari tim Alter Ego. Mencari seorang Ramones. Yang nampaknya terpisah dengan tiga pemain NFT yang lainnya. Terkena juga dan Renal Ray. Ter-spot oleh seorang drone tadi. Dan dengan begitu hanya menyisakan enam tim saja untuk saat ini. Dan mereka seluruh tim ini berada di pinggiran zona. Slayer pun juga sudah mulai ter-spot di balik batu sana. Oleh Ramones menggunakan M4 x 4-nya. Mentap-tap ke arah sana. Tapi masih belum bisa memberikan damage yang cukup signifikan. Signifikan sementara itu kita bisa melihat status live dari para player Voin. Livescap, NFT, Bomb dan juga GD Gets. Harvest dari tim Voin. Pemain terbaru yang didatangkan Voin. Untuk membuat tim ini bisa berbicara lebih banyak lagi. Di PMPS season yang keempat. Tom juga pemain yang membuat permainan. Dick Fam kalah di season yang ketiga. Sangat berbeda saat Tom sudah join di minggu yang kedua kala itu. Dan kita melihat kembali kali ini. Akan memberikan damage, akan memberikan dapat untuk timnya Lifecap. Tapi ada sebuah pressure yang diberikan PPU dari NFT. Oh my God. NFT masih berempat. Apakah mereka bisa mendapatkan back-to-back winner-winner chicken dinner? Ini bakalan menjadi perjalanan manis pastinya ya untuk NFT. Kalau misalnya mereka bisa memanfaatkan, memaksimalkan kekuatan mereka yang masih ada. Karena mereka lah satu-satunya tim yang masih lengkap berempat. Mereka melawan dua player dari Voin. Dan satu player dari Lifecap. Dua player dari Boom. Dan juga satu player dari Genesis Dog Magids. Dan kalau kita lihat NFT masih bisa masuk ke dalam circle. Harusnya walaupun mereka saat ini belum keluar dari areanya. Tapi kalau kita masih pantau juga Harvest. Bersama dengan Tom yang terus dipantau. Tom dan juga Harvest. Masih berada di area ini tapi belum ketebak. Tom nembak pemain NFT belum kena. Harvest nembak Tom juga belum kena. Tapi Tom tahu posisi yang akan coba dispray. Akan terlihat di sana. Tapi justru yang mendapatkannya adalah seorang Dapsuke. Betul sekali. Dengan begitu Lifecap harus pulang di posisi kelima. Sementara itu tim NFT benar-benar ingin menghabisi satu persatu lawannya kali ini. Ini dia. The Battle of Mantan. Nampaknya ya NFT. Dan juga Boom Esports yang nampaknya sekarang berhadapan. Sementara itu Voin pun juga ingin menyisiri zona. Menyisiri grass ini atau rumput-rumput ini juga guna untuk datang atau masuk ke dalam zona. Tapi Bomba Rusan benar-benar bisa konek ke arah player dari tim NFT yaitu Swafel. Dan kembali kali ini drone juga tertakedown. Ada Pondbit yang bisa mendapatkan dua pemain dari tim NFT. Dan keadaannya kali ini berimbang harusnya dua pemain NFT masih di sana. Tapi satu kembali tubang NFT. Tadi berada di atas angin. Tiba-tiba menjadi tim yang paling sedikit jumlah pemainnya di sini. Karena tersisa satu saja bersama dengan Genesis Dopan Icil. Akan stay di situ. Tidak bergerak. Tapi apa yang ditujukan oleh seorang Pondbit dan juga seorang Ken. Sangat luar biasa sekali. Akan coba dibakar juga. Panas, panas, panas. Mas di sana tapi masih bertahan seorang Harvest. Oke Ramones, Ramones. Sedikit demi sedikit. Dan Pondbit pun juga bisa mendapatkan satu player dari tim Voin. Menyisakan satu player saja yaitu Dapsuke. Yang berada di seberang sana ini. Akan menjadi battle kesabaran untuk mereka semua. Ya tinggal menunggu siapa yang lebih sabar lagi. Tapi kalau kita lihat dari circle-nya. Itu pemain boom lebih dekat menuju ke arah circle. Oh, Nicil mendapatkan satu kembali poin elimination. Dua total sejauh ini. Tapi dia harusnya sudah terspot. Daps 2K. Low HP-nya di sana. Reload terlebih dahulu. Ken dan juga Pondbit menunggu sepede dilakukan ke arah seorang Ken. Berhasil tadi masuk satu pelurunya. Dan itu dia. Kenal kembali dapatkan oleh seorang Nicil. Tapi dia harus bangkit. Harus bergerak. Ada sebuah tembakan balasan dari seorang Pondbit karena Nicil. Tinggal mencari Daps 2K. Akankah berhasil boom mendapatkan winner-winner chicken dinner yang berada di depan mata. Bangkit di sana. Dan akhirnya winner-winner chicken dinner didapatkan oleh Boom Esports. Winner-winner chicken dinner. Boom Esports. Congratulations untuk Boom Esports yang telah mendapatkan kemenangan mereka. Terima kasih telah menonton!